Kalina Oktarani bangga anaknya Aska Korbuser hajar Vicky Prasetyo tanpa ampun. Belum lama ini pertarungan tinju antara Aska Korbuser dengan Vicky Prasetyo mencuri perhatian banyak orang. Pertandingan yang berlangsung sengit itu mampu membuat banyak orang tegang. Vicky Prasetyo yang baru pertama kali bertemu secara tatap muka dengan anak Kalina Oktarani itu langsung dihadiahi serangan bertubi-tubi dari Aska Korbuser. Tanpa ampun Aska terus menyerang Vicky Prasetyo hingga akhirnya sang gladiator cinta itu kehabisan tenaga. Pertandingan sengit antara mantan suami dan anak Kalina Oktarani itu menyihir banyak peminat sehingga menuai beragam reaksi. Salah satunya Kalina Oktarani yang mengaku dirinya ikut memantau pertandingan tinju sang putra dengan mantan suaminya itu secara daring. Usai menyerang Vicky Prasetyo habis-habisan, Aska Korbuser ditetapkan sebagai pemenang dari laga tinju itu membuat Kalina Oktarani bahagia bukan main. Uniknya, Kalina Oktarani justru menyinggung tentang sang pemenang yang sejati yang tetap merangkul lawannya. Daryl Champ bukan hanya dia yang bisa memenangkan suatu pertandingan, tapi dia yang bisa memeluk lawannya setelah memenangkan pertandingan, katanya. Dan lawan yang baik adalah dia yang bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, kata Kalina Oktarani lagi. Kalina Oktarani tak mampu membendung lagi rasa bahagianya lantaran Aska Korbuser tumbuh menjadi sosok laki-laki yang memiliki kepribadian emas. Mama bangga banget punya anak yang mempunyai hati luar biasa, baiknya seperti kamu, I love you so much, cak, kongras, cinta mama, you did it. Tutur Kalina seperti dalam pikiranraya.com dikutip dari Instagram at Kalina Oktarani pada Jumat 1 April 2022.